Kutu rambut merupakan parasit kecil yang tinggal di kepala manusia. Mereka hidup dan berkembang biak dengan cara menghisap setitik darah di kulit kepala dan bertelur di helai-helai rambut. Jika parasit ini tidak disingkirkan, maka seseorang akan terus menggaruk kepalanya. Dan ini bisa menyebabkan kulit kepala bisa terluka, sehingga membuka peluang terhadap timbulnya eksim. Nah, bagi kamu yang rasa dengan keberadaan si kutu rambut, berikut ini beberapa cara alami yang bisa kamu coba untuk menghilangkan kutu rambut. Namun, sebelum lanjut videonya, klik subscribe dan tanda loncengnya dulu ya. Supaya kami bersama kita berbagi informasi viral dan menarik dari Sobat Pilihan. Garam Garam telah lama dikenal sebagai antiseptik alami. Garam dapat membunuh kutu rambut dewasa dan bayi-bayinya. Caranya, campurkan garam dalam cuka, larutkan lalu tuang ke dalam botol semprot. Kemudian semprotkan larutan tersebut ke seluruh kulit kepala dan rambut. Tutup kepala dengan short cup dan biarkan sekitar 1 atau 2 jam. Selanjutnya, bilaslah rambut hingga benar-benar bersih. Lakukan cara ini secara rutin sebanyak 2 atau 3 kali dalam seminggu. Bawang Putih Aroma bawang putih yang menyengan akan membuat kutu rambut pingsan bahkan mati. Selain itu, bawang putih juga mengandung bahan antibakteri yang dapat menjaga kulit kepala tetap bersih dan bebas dari risiko infeksi bakteri pada kulit kepala. Sebagai penghilang kutu rambut, kamu perlu menghaluskan bawang putih hingga menjadi pasta, lalu oleskan ke rambut dan kulit kepala. Perlu diketahui bahwa bawang putih dapat menimbulkan sensasi panas dalam kulit. Beberapa orang yang memiliki kulit sensitif mungkin sebaiknya tidak memilih cara ini ya untuk menghilangkan kutu rambut atau diskusikan terlebih dahulu dengan dokter. Teh Tree Oil Teh Tree Oil dikenal ampuh dalam membas mie jerawat. Teh Tree Oil juga ternyata bisa digunakan untuk membas mie kutu rambut. Caranya, cukup aplikasikan teh tree oil pada kulit kepala dan rambut secara merata, atau bisa juga dengan menggunakan sampo yang mengandung teh tree oil. Selain kutu rambut, teh tree oil juga bisa menjadi pesticida alami untuk menghilangkan berbagai jenis kutu lainnya. Minyak Zaitun Selain membas mie kutu dewasa, minyak zaitun juga dapat membantu hilangkan telur-telur kutu yang menempel di rambut. Caranya, oleskan minyak zaitun secara menyeluruh ke seluruh kulit kepala dan rambut. Tutup kepala dengan shower cup dan biarkan semalaman. Pagi harinya, cucilah rambut hingga bersih, sambil di sisi-sisir untuk menghilangkan telur-telur yang menempel di rambut. Lakukan perawatan ini secara rutin untuk menghilangkan kutu rambut secara tuntas. Baking Soda Tak hanya membas mie kutu, baking soda juga dapat membantu meredakan gatal pada kulit kepala karena kutu. Cara menggunakannya adalah dengan mencampurnya dengan kondisioner. Lalu, oleskan ke seluruh kulit kepala dan rambut secara merata. Campuran bahan ini dapat membuat kutu rambut mati dengan cara menyempitkan sistem pernafasan mereka. Lakukan secara rutin untuk menghilangkan kutu rambut seluruhnya. Terima kasih telah menonton!